Video kali ini adalah bentuk jawaban saya atas tuduhan dari netizen di facebook Netizen ini nampaknya kadron teman-teman ya Yaitu di facebook suara buleleng yang sudah menuduh saya Nah video ini adalah jawaban saya Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh Oke terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Semoga segala makhluk, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang fisik maupun yang metafisik, alias yang skala maupun yang niskala Semoga semuanya berbahagia Oke bagi teman-teman yang masih berbahasa Arab Salam Aleikum Kata Salam Aleikum berasal dari bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani Shalom Alechem Yang kalau di Nusantara itu ada saudara-saudara kita pelaku Hindu Hindu Dharma Menyebutnya dengan istilah Om Swastiastu atau Salam Damai Sertamu Atau Om Santi 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 Jadi Om Santi itu, Santi itu damai Itu setara dengan bahasa Ibrani Shalom Alechem Kemudian yang di bahasa Arab, diikuti ke bahasa Arab menjadi Salam Aleikum Oke teman-teman, tetap semangat kembali bersama saya dalam channel Warta Kabar Baik Yang nama channelnya dulu adalah Wartawan Injil Oke, yang selalu berani kulihat walau karena muron Wartakan kebenaran meskipun pahit Karena kita adalah ODGC Orang dengan gagasan-gagasan jujur Asik Video kali ini adalah bentuk jawaban saya Atas tuduhan dari netizen di Facebook Netizen ini nampaknya kadron teman-teman Yaitu di Facebook suara buleleng Yang sudah menuduh saya Nah, video ini adalah jawaban saya Oke, my friends anywhere, everywhere Oke teman-teman, langsung aja ya Jadi ceritanya begini Kemarin saya mendapat informasi dari seorang sahabat saya Dan sahabat saya ini juga diberi informasi oleh temannya Temannya dari temannya lagi Nah, jadi ini dari pesan berantai Yang sumbernya berasal dari Facebook suara buleleng Atau akun Facebook suara buleleng Yang di dalamnya banyak orang-orang ya Dari buan mungkin anggotanya disitu Nah, jadi menariknya Oke, seperti ini teman-teman Saya sudah tampilkan di thumbnailnya Sekarang saya akan perlihatkan Komentar dari seorang netizen Yang mengatasnamakan bingkil otak Yang kemudian komentar dari pemilik akun Facebook Bingkil otak itu Di-share lagi atau dibagikan kembali Oleh pemilik akun atas nama Dita Putriyangi Nah, jadi ini sudah menjadi pesan berantai Begitu ya Di grup atau di page-nya Facebook suara buleleng Buleleng itu singa raja teman-teman ya Bagi yang belum tahu Oke, langsung aja Saya bacakan ya teman-teman ya Demikian komentarnya Tolong ya netizen yang punya channel Youtube Koma Teruskan status ini ke video Youtube Dalam kurung Mungkin di komentar video itu Kurung tutup Biar dibaca oleh orang yang tampil di video ini Nah, maksudnya dibaca oleh saya Orang ini ngomong Bapak Giri Prastel Terkait pendirian pesantren di Badung Lalu orang ini bicara Arabisasi Sangat jelas Orang di video Youtube ini Sengerti Tendas Bebedak Tapi banyak mulut Pesantren itu bukan budaya Arab Tapi budaya Islam Tradisional Nusantara Di Arab Tidak ada pesantren Itu lagi Bagian bawahnya Ada tulisan Wartawan Wartawan Injil Itu apa maksudnya Sekali lagi Sampaikan ya Pesan bingkil otak Pada orang di video ini Bingkil otak mengatakan Pak mulut besar Tapi polomboh Disuruh belajar dulu Sejarah pesantren Di Nusantara Jadi itu komentar dari netizen Atas nama bingkil otak Di Facebook Suara Buleleng Jadi pertama-tama Saya mengucapkan terima kasih banyak Buat siapapun Anda Dimanapun Anda berada Pemilik akun Facebook Atas nama Bingkil otak Yang tergabung di page-nya Atau di grupnya Suara Buleleng Ya sekali lagi Kalau Anda orang Bali Matur seksume Terima kasih banyak Sudah memberikan komentar Atas video saya Meskipun komentarnya Bersifat tuduhan Dan bisa dibilang Kadrun Atau Kadarun Oke Without wasting time Tanpa menyianyikan waktu Langsung saja Dengan segala hormat Saya tanggapi ya Komentar dari netizen Atas nama Akun bingkil otak Oke teman-teman Jadi begini Bingkil otak Di komentar Anda Anda mengatakan Kepada saya Bahwa Orang ini Ya maksudnya saya Ngomong Bapak Giri Prastel Terkait pendirian Pesantren di Badung Betul sekali Ya Jadi Betul sekali Di beberapa video Terdahulu Ada 1, 2, 3, 4 Ya sekitar 4 atau 5 video Saya membahas Tentang Pernyataan Atau statement Dari Inyoman Giri Prastel Bupati Bupati Badung Yang mengatakan Akan menjadi Bemper Terdepan Pendirian pesantren Di Bali Nah jadi ini Betul ya Orang ini ngomong Bapak Giri Prastel Terkait pendirian pesantren Di Badung Ini orangnya Nah Tapi sebenarnya Kurang tepat sedikit Ya Jadi Buat pemilih akun Bingkil otak Betul Saya Franz Donau Pengasuh channel youtube Warta Tabar Baik Yang dulu namanya Wartawan Injil Nanti saya akan jelaskan Ini Anda juga Mempertanyakan Soal Wartawan Injil Jadi Bingkil otak Kalau Anda mengatakan Orang ini Ngomong Bapak Giri Prastel Terkait pendirian Pesantren di Badung Itu kurang tepat Yang lebih pas Itu tidak salah Tidak salah Tapi kurang pas Kurang tepat Yang lebih tepat adalah Orang ini Ngomong Ide Atau gagasan Dari Pak Giri Prastel Terkait pendirian Pesantren di Badung Atau lebih tepatnya Orang ini Yaitu Franz Donau Mengkritik keras Ide Atau gagasan Inyoman Giri Prastel Terkait Pendirian Pesantren Di Badung Ya Jadi itu Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Lalu Orang ini Bicara Arabisasi Sangat jelas Orang di video Youtube ini Maksudnya saya ya Sengerti Tendas Bebedak Tapi Banyak Mulut Wih Jadi saya dianggap Sebagai Ini kalau bahasa Bali itu Sengerti Tendas Bebedak Itu arti Harafiyahnya begini Tidak mengerti Kepala Anak kuda Maksudnya Ini kan seperti Peribahasa Maksudnya Tidak mengerti Sama sekali Tapi Banyak Mulut Wih Gitu ya Oke langsung Saya tanggapi Sebenarnya Dengan segala hormat Saya kembalikan Pak Ya Atau siapapun Anda Bapak atau Ibu Pemilik Akun Bingkel Otak Ini Saya kembalikan Pernyataan Anda Yang menodoh Bahwa saya Tidak mengerti Sama sekali Tapi Banyak Mulut Justru Komentar Anda Yang membuktikan Dengan jelas Las 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 Anda Tidak mengerti Sama sekali Tentang saya Tetapi Sudah OAR-OAR Di Facebook Oke Perhatikan Baik-baik ya Ketika Anda Mengatakan Bahwa Orang ini Ngomong Bapak Giri Praster Terkait pendidikan Pesantren di Bali Lalu Orang ini Bicara Arabisasi Kemudian Anda Perjelas Ya setelah Anda Menodoh saya Sangat jelas Orang di video Youtube ini Seng ngerti Tendas Bebedak Tapi banyak Mulut Perhatikan Kemudian Statement Anda Adalah Pesantren itu Bukan budaya Arab Tapi budaya Islam Tradisional Nusantara Kemudian Anda Tegaskan lagi Di Arab Tidak ada Pesantren Loh Ini Dari kalimat Anda Mengatakan bahwa Pesantren itu Bukan budaya Arab Tapi budaya Islam Tradisional Nusantara Di Arab Tidak ada Pesantren Dimana kalimat itu Anda Berikan kepada saya Sebagai pemilik Pemilik channel Wartang Berbaik Itu Anda Salah alamat Mas bro Anda yang Tidak mengerti Sama sekali Tentang saya Saya ngerti Tendas Bebedak Tapi sudah Ngasih komentar Yang sinis Itu Anda Ya Oke Saya Pertegas lagi Jadi Pemilik akun Bingkil Otak Kalau Anda Memperhatikan Video-video saya Ketika saya Membahas Atau mengkritik Atau menyerang Ya Ide Atau gagasan Yang disampaikan oleh Inyoman Giri Braster Dalam video-video itu Berulang Kali Aku Wartakan Ya Jadi sudah bukan Sekali dua kali Berulang kali Bahkan dari video-video saya Yang terdahulu Teman-teman ya Bagi yang sering Memperhatikan channel Wartaka Berbaik Sudah tahu Bahwa French Journal Alias channel Youtube Wartaka Berbaik Selalu memberitakan Asal-usul Sejarah Pesantren Itu sama sekali Bukan dari Arab Ya Pesantren Dari kata Pesantrian Santri Dari kata Cantri Yang artinya Murid Jadi zaman dulu Di Hindu Jawa Murid 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 Yang belajar Kehidupan Itu disebut Cantri Atau Cantri Kemudian menjadi Santri Tetapi setelah Masuknya Agama Islam Dari Arab Kemudian Kebiasaan Atau Tradisi Budaya Pesantrian Ini Tetap Dipertahankan Tapi Gurunya Yang tadinya Kalau Murid Murid Disebut Cantri Ya Gurunya Itu ada Pendeta Begawan Dan sebagainya Guru Agama Hindu Kemudian Diganti Menjadi Ustad Ya Jadi Artinya Teman Cantri Santri Pesantrian Kemudian Pesantren Itu Asli Nusantara Bukan Dari Arab Itu Sudah Sering Saya Sampaikan Ya Jadi Dalam hal ini Pemilih akun Bingkil Otak Anda Salah Tuduh Kalau Anda Menganggap Saya Tidak Paham Bahkan Disitu Anda Mengatakan Saya Ngerti Tendas Bebedak Alias Tidak Ngerti Sama Sekali Tapi Banyak Mulit Justru Yang Tidak Ngerti Tidak 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 Tentang Saya Oke Itu yang Pertama Jadi Ketika Anda Mengatakan Di Arab Tidak Ada Pesantren Saya Pemberitakan Itu Mas Bro Dari Dulu Saya Beritakan Pesantren Itu Asli Nusantara Bukan Dari Arab Jadi Kalau Anda Menuduh Saya Seolah Olah Saya Tidak Paham Bahwa Pesantren Itu Bukan Dari Arab Seolah Saya Mengatakan Bahwa Pesantren Itu Dari Arab Anda Yang Salah Paham Mas Bro Kemudian Kalau Di Judul Video Saya Memang Saya Menyebut Istilah Arab Biasasi Karena Judul Videonya Adalah Giri Praster Dan Orang Bali Harus Paham Jangan Ada Pesantren Arab Biasasi Bergedok Islam Ini Sebabnya Itu Judul Video Saya Kan Begitu Nah Harusnya Anda Bingkil Otak Anda Tonton Dulu Video Videonya Dari Awal Sampai Akhir Biar Komentar Anda Tidak Menunjukkan Kebodohan Anda Ketika Saya Memakai Kata Arab Biasasi Itu Maksudnya Apa Disitu Saya Jelaskan Bahkan Dari Judulnya Kalau Anda Teliti Ya Ini Sudah Tersirat Giri Praster Dan Orang Bali Harus Paham Paham Apa Jangan Ada Pesantren Arab Biasasi Berkedok Islam Jadi Jangan Ada Kalau ada Pesantren Tapi Tidak Arab Biasasi Nusantara Pesantren Nusantara Tidak Apa Gitu Loh Maksud saya Kalau Ngakunya Pesantren Kemudian Yang Diajarkan Ajaran Ajaran Arab Buktinya Buktinya Harus Harus Dirubah Dulu Manggil Bopo Biung Ayah Ibu Sekarang Harus Diganti Abi Umi Ya Orang Orang Nusantara Dulu Mengatakan Sampo Rasun Rahayu Sekarang Harus Diganti Apa Pakai Bahasa Arab Salam Alaikum Bahkan MUI Mengatakan Tidak Boleh Memberi Salam Lintas Agama Orang Orang Hindu Bali Biasa Mengucapkan Om Swastiastu Nanti oleh Pesantren Yang Bentuknya Arab Bisasi Orang Orang Bali Itu Tidak Boleh Lagi Kalau Jadi Agama Islam Tidak Boleh Kamu Menyebutkan Om Swastiastu Om Santi 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 Tidak Boleh Harus Diganti Salam Alaikum Ini Namanya Arab Bisasi Semua Di Arab Arab Cerita Tentang Tuhan Tuhan Rumahnya Di Arab Tuhan Hanya Bisa Disapa Dengan Bahasa Arab Kalau Sembayang Harus Pakai Bahasa Arab Wajah Kita Harus Dihadapkan Ketan Arab Ini Harus Arab Ini Harus Arab Harus Arab Harus Arab Harus Arab Harus Arab Itu Yang Namanya Arab Arab Bisasi Nah Jika Ada Pesantren Bercorak Arab Arab Tapi Kedoknya Jubatnya Bajunya Agama Islam Artinya Kan Gitu Ngajarkan Agama Islam Tapi Ternyata Faktanya Arab Inilah Yang Kita Tolak Inilah Yang Saya Katakan Jangan Ada Pesantren Arab Arab Isasi Berkedok Islam Begitu Mas Bro Jadi Anda Lagi-lagi Salah Paham Gagal Paham Dan Berpaham Salah Tentang Saya Selanjutnya Komentar Anda Mengatakan Itu lagi Bagian Bawahnya Ada tulisan Wartawan Injil Itu Apa Maksudnya Oke Langsung Aja Saya Jelasin Ya Teman-teman Sudah Sering Saya Sampaikan Ya Tapi Bagi Orang Yang Belum Paham Belum Ngerti Lagi-lagi Harus Saya Sampaikan Channel Warta Kabar Baik Ini Saya Mulai Aktifkan Sejak Sekitar Tahun 2020 Pertengahan Covid Covid-19 Tahun 2020 Kan Banyak Orang Di Rumah Kemudian Saya Membuat Channel Youtube Ini Pertama Kali Channel Youtube Ini Saya Buat Itu Namanya Channel Wartawan Injil Kenapa Wartawan Karena Saya Laki-laki Kalau Perempuan Wartawati Wartawan Itu Pemberita Pengabar Itu Arti Wartawan Kemudian Injil Itu Dari Bahasa Yunani Ewangelion Yang Artinya Kabar Baik Bahasa Inggrisnya Good News Berita Gembira Itulah Injil Nah Itu Awalnya Begitu Saya Beri Nama Channel Youtube Ini Wartawan Injil Tetapi Kemudian Setelah Mulai Berkembang Subscriber Banyak Banyak Orang Berkomentar Dan Menyangka Ini Adalah Channel Agama Kristen Karena Ada Injil Injil Kristen 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 Injil Selalu Orang Dibenahnya Begitu Kalau Sudah Bicara Injil Berarti Kristen Nah Singkatnya Teman-teman Untuk Supaya Orang Tidak Terus Menerus Salah Paham Seperti Itu Ya Sebenarnya Injil Itu Artinya Kabar Baik Kabar Gembira Jangan Selalu Dianggap Hubungannya Dengan Agama Kristen Jangan Tapi Banyak Orang Sudah Katul Salah Kaprah Nah Makanya Untuk Supaya Saya Tidak Jelasin Lagi Satu-satu Kalau Ada Orang Mempermasalahkan Itu Maka Channel Ini Saya Rubah Namanya Sekitar Tahun 2021 Saya Ganti Setelah Sekitar Satu Tahun Saya Ganti Warta Kabar Baik Saya Sudah Ganti Di Settingan Di Youtube Tetapi Memang Ini Uniknya Saya Tidak Tahu Apa Yang Harus Dirubah Lagi Karena Ternyata Meskipun Namanya Sudah Ada Warta Kabar Baik Tapi Tulisan Wartawan Injil Itu Masih Sering Muncul Di Sebagian Orang Jadi Saya Tanya Kepada Orang Orang Yang Baru Subscribe Channel Warta Kabar Baik Ini Pak Penampilannya Bagaimana Ada Yang Ditonjukkan Di Screenshot Ini Muncul Warta Kabar Baik Tanpa Turisan Wartawan Injil Tapi Di Sebagian Subscriber Yang Lain Muncul Di HP Warta Kabar Baik Tapi Ada Tulisan Wartawan Injil Nah Jadi Seperti Itu Pak Kira Kira Jadi Kalau Anda Masih Bertanya Apa Tadi Pertanyaannya Itu Lagi Bagian Bawahnya Ada Tulisan Wartawan Injil Itu Apa Maksudnya Maksudnya Itu Warta Kabar Baik Dalam Bahasa Yunani Kabar Baik Itu Ewangelion Atau Injil Ketika Di Indonesia Ya Jadi Soal Ini Paham Ya Jangan Lagi Gagal Paham Makanya Kalau Anda Teliti Menyimak Channel Warta Kabar Baik Ini Ini Bicara Spiritualitas Dan Kehidupan Membahas Banyak Lintas Agama Ajaran Agama Hindu Agama Buddha Agama Kapitayan Agama Islam Agama Kristen Semua Dibahas Karena Channel Warta Warta Kabar Baik Ini Bukan Channel Bernafaskan Satu Merak Agama Saja Tidak Channel Warta Kabar Baik Adalah Salah Satu Mungkin Satu Satunya Dari Indonesia Channel Yang Banyak Mengkaji Titik Temu Kebenaran Kebenaran Sejati Yang Ada Di Ajaran Jawa Kebenaran Sejati Dalam Makna Islam Kebenaran Sejati Dalam Makna Hadu Atau Yakudi Kebenaran Sejati Dalam Ajaran Kristen Kebenaran Sejati Dari Hindu Dharma Kebenaran Sejati Dari Buddha Itu Sebagai Tambah Oke Pemilih Akun Bingkil Otak Sampai Disini Paham Jangan Gagal Paham Lagi Selanjutnya Di alinia Terakhir Dari Komentar Bingkil Otak Yang Kemudian Dibagikan Oleh Akun Facebook Atas Nama Dita Putriani Itu Juga Dituliskan Demikian Sekali Lagi Sampaikan Pesan Bingkil Otak Pada Orang Di Video Ini Titik 2 Bingkil Otak Mengatakan Pak Mulut Besar Tapi Polo Mbok Disuruh Belajar Dulu Sejarah Pesantren Di Nusantara Ini Kalau Diterjemahkan Bahasa Indonesia Bengkil Otak Mengatakan Maksudnya Saya Pak Itu Maksudnya Saya Franz Donald Besar Mulut Atau Mulut Besar Tetapi Otak Udang Kira-kira Begitulah Tapi Tidak Paham Apa-apa Disuruh Belajar Dulu Sejarah Pesantren Di Nusantara Jadi Bingkil Otak Ini Memang Menanggapi Saya Dengan Pemahaman Yang Salah Tadi Tentang Sejarah Pesantren Sudah Sering Berulang Gali Aku Wartakan Dari dulu Saya Jelaskan bahwa Pesantren itu Sejarahnya dari Bahasa Santri Perkumpulan Para Santri Pesantrian Kemudian Lama-lama Menjadi Pesantren Itu Asli Hindu Jawa Nusantara Bukan Dari Arab Itu Sering Saya Sampaikan Oke Sekian dulu Komentar Dari Saya Atas Apresiasi Dan Sekaligus Edukasi Menyikapi Komentar Dari Netizen Yang Masih Kadarun Oh iya Sebagai teman Kalau Saya Menyebut Pemikiran Seperti Pemilih akun Bingkel Otak Ini Sebagai Kadarun Ini Tambahan Lagi Jangan Salah Paham Kadarun Itu Kalau Sekarang Tersebarnya Sebagai Di Indonesia Sebagian Orang Memahami Sebagai Kadal Gurun Itu Kurang Tepat Jadi Ceritanya Gini Cerita Lagi Yang Pertama Kali Mencetuskan Istilah Kadun Di Facebook Sekitar Tahun 2012 2013 Itu Adalah Sahabat Atau Teman Saya Namanya Profesor Doktor Sumanto Al-Qurtubi Dulu Pernah Menjabat Sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada Di Facebook Sekitar Tahun 2012 2013 Dialah Yang Pertama Kali Menyetuskan Istilah Kadun Kemudian Yang Kedua Adalah Juga Teman Saya Namanya Bapak Sukiman Ini Ada Di Probo Linggo Pak Sukiman Dan Mas Sumanto Al-Qurtubi Atau Profesor Doktor Sumanto Al-Qurtubi Pertama Kali Mencetuskan Istilah Kadun Di Facebook Nah Kemudian Banyak Orang Bertanya Teman Temannya Pak Sukiman Itu Nanya Kadun Apa Kadun Itu Pak Dengan Selengean Pak Sukiman Mengatakan Kadun Kadal Gurun Langsung Direspon Banyak Orang Ketawa Kadun Kadal Gurun Kadun Kadal Gurun Kadun Kadal Gurun Itulah Yang Kemudian Tersebar Tetapi Itu Belum Rame Teman Teman 2013 Singkat Cerita Sekitar Tahun 2016 Istilah Kadun Dalam Arti Kadal Gurun Ini Dipopulerkan Oleh Bang Denny Siregar Denny Siregar Kan Sudah Kelasnya Nasional Begitu Dia Ngomong Langsung Tersebar Kadun Kadal Gurun Kira-kira Begitu Tetapi Teman Sesungguhnya Istilah Kadarun Atau Kadun Ini Asli Bahasa Arab Sekali Lagi Kadarun Kadarun Kadrul Ini Asli Bahasa Arab Yang Artinya Butek Kotor Tidak Jernih Tidak Bersih Jadi Kalau Pikirannya Butek Pikirannya Kotor Atau Tidak Bersih Dalam Menyikapi Kejadian Kejadian Maka Bisa disebutnya Orang Piktor Pikirannya Kotor Nah Ini Bahasa Arab Bisa disebut Kadarun Kalau Dalam Hatinya Tidak Bersih Hatinya Tertutup Disebut Sebagai Cover Tertutup Atau Kufur Atau Kafir Kira-kira Begitu Ya Kalau Pikirannya Yang Kutut Tidak Bersih Sebutnya Pikirannya Kadrun Kadarun Nah Itu Sekedar Informasi Aja Maka Tadi Di Thumbnail Dan Di Judul Thumbnail Video Ini Saya Sampaikan Bahwa Netizen Yang Mengomentari Video Saya Itu Yaitu Maksud Saya Adalah Netizen Atas Nama Bingkil Otak Yang Juga Dibagikan Lagi Pemilih Akun Dita Putriani Mereka Tidak Salah Kalau Kita Sebut Sebagai Orang Yang Pikirannya Tidak Bersih Tidak Jernih Ketika Menyikapi Suatu Masalah Alias Kadrun Oke Teman-teman Sekian dulu Video kali ini Seperti biasa Jika teman-teman Merasa Video ini Baik Silahkan Bagikan Kepada Sana Family Hande Tolan Sahabat Kerabat Anda Oke Dan Jangan Lupa Tetap Kulilha Walau Kana Muron Wartakan Kebenaran Meskipun Pahit Karena Kita Adalah ODGJ Orang Dengan Gagasan Gagasan Jujur Asik Semangat